Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Di sini kita bertemu kembali dalam pembelajaran, mata pelajaran PJUK, yaitu tentang pembelajaran atau bab tujuh. Senam Irama. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk di pembelajaran bab tujuh, yaitu tentang senam irama. Senam irama adalah gerakan senam yang diiringi dengan musik atau lagu. Senam irama disebut juga senam ritmik. Aktifitas senam irama atau ritmik harus dilakukan dengan menggerakkan seluruh anggota tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Irama yang mengiringi pada senam ritmik dapat berupa lagu, tepuk tangan, ketukan, nyanyian, dan lain-lain. Senam ritmik atau irama juga harus mengutamakan memadukan keserasian antara gerak tubuh dengan irama musik. Senam irama bisa terlihat indah jika gerakannya serasi. Dalam senam irama, gerakan kaki dan ayunan tangan harus sesuai dengan hitungan. Gerak berirama. Gerakan dasar gerak berirama adalah langkah kaki dan ayunan lengan. Kombinasi gerak melangkah dan mengayun memiliki tujuan tersendiri, yaitu merangkaikan gerakan secara harmonis dan menampilkan gerakan indah. Gerak berirama sangat mengutamakan keindahan gerak. Senam irama yang diiringi musik bisa berupa gerakan-gerakan yang kreatif. Unsur-unsur senam irama. Unsur-unsur yang diperlukan atau terdapat dalam senam irama adalah yang pertama kelentukan, kemudian keseimbangan, kemudian keluesan, lues atau serasi, lentur atau tidak kaku gerakannya. Selanjutnya kontinuitas, yaitu gerakan harus dilakukan secara terus-menerus tanpa terputus dengan berurutan. Jika satu gerakan sudah selesai, maka harus segera pindah ke gerakan lainnya. Itu yang dimaksud dengan kontinuitas. Dan yang terakhir, unsur-unsur senam irama adalah ketepatan. Manfaat senam irama. Berikut manfaat-manfaat yang didapat apabila rutin mengikuti senam irama. Satu, menjaga tubuh tetap ideal, sehat, dan bugar. Dua, menyehatkan jantung dan paru-paru. Tiga, meningkatkan kesehatan kulit. Empat, menjaga kekuatan otot dan tulang. Lima, meningkatkan stamina dan semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Enam, menurunkan kadar kolesterol dan berat badan. Tujuh, meningkatkan kekuatan dan kelincahan tubuh. Dan yang terakhir, meningkatkan kelupesan tubuh. Itu adalah manfaat-manfaat yang didapat apabila rutin mengikuti senam irama. Jenis-jenis senam irama. Senam irama atau senam ritmik dapat dilakukan dengan menggunakan alat dan tanpa menggunakan alat. Alat yang sering digunakan jika senam irama menggunakan alat biasanya berupa ganda, simpai, tongkat, bola, pita, dan topi. Jenis-jenis senam irama yang menggunakan musik tanpa atau tidak menggunakan alat yaitu seperti senam aerobik, senam zumba, senam kebukaran jasmani, dan senam-senam yang lainnya. Itu adalah contoh gambar senam irama menggunakan musik tanpa menggunakan alat. Kalau bertemu di masyarakat, ini sering dilakukan yaitu senam aerobik. Senam irama menggunakan alat simpai atau disebut holahop. Itu contohnya, gambarnya alat holahop. Ini adalah senam irama menggunakan alat berupa bola. Bisa juga, senam irama menggunakan alat berupa bola. Kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan satu lengan, satu tangan. Kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan satu tangan. Ini dalam gerakan senam irama. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak langkah kiri, kedua lengan lurus ke depan. Hitungan satu dan dua, putarlah lengan kiri ke belakang satu tengah lingkaran bersama dengan ayunan kaki kiri ke belakang satu langkah. Hitungan ketiga dan keempat, putarlah lengan kiri ke depan satu setengah lingkaran bersama dengan kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Hitungan kelima dan keenam, putarlah lengan kanan ke belakang satu setengah lingkaran bersama dengan ayunan kaki kanan ke belakang satu langkah. Hitungan ketujuh dan keelapan, putarlah kembali lengan kanan ke depan satu setengah lingkaran bersama dengan kaki kanan dirapatkan ke kiri. Gerakan selanjutnya dapat dilakukan dengan melangkah ke depan, ke samping kiri atau ke samping kanan. Lakukan dengan enam kali delapan hitungan. Berikutnya, kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua tangan. Yang pertama, berdiri dengan sikap tegak langkah kiri kedua lengan lurus ke depan. Selanjutnya, hitungan satu sampai dua, putarlah lengan kiri ke belakang satu setengah lingkaran bersama dengan ayunan kaki kiri ke belakang satu langkah. Hitungan ketiga dan keempat, putarlah kedua lengan ke depan satu setengah lingkaran bersama dengan kaki kiri dirapatkan ke kaki kanan. Hitungan kelima dan keenam, putarlah kedua lengan ke belakang satu setengah lingkaran bersama dengan ayunan kaki kanan ke belakang satu langkah. Hitungan ketujuh dan keelapan, putarlah kembali kedua lengan ke depan satu setengah lingkaran bersama dengan kaki kanan dirapatkan ke kaki kiri. Gerakan selanjutnya dapat dilakukan dengan melangkah ke depan, ke samping kiri atau ke samping kanan. Lakukan dengan enam kali delapan hitungan. Nah itu adalah contoh gambar gerakan kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua tangan. Selanjutnya, kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua lengan ke atas. Sikap awal pertama adalah berdiri dengan tegak kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Hitungan satu sampai tiga, langkahkan kaki kiri serong ke depan, diikuti ayunan kedua lengan ke belakang tiga kali hitungan. Hitungan keempat, kembali ke sikap awal. Hitungan kelima, enam, dan tujuh, langkahkan kaki kanan serong ke kanan dengan lutut ditekuk, diikuti ayunan kedua lengan ke atas belakang tiga kali hitungan. Dan hitungan ke delapan, kembali ke sikap awal. Lakukan pergantian dua kali delapan hitungan. Selanjutnya, kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan kedua lengan ke samping. Langkah pertama, berdiri dengan tegak, kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. Hitungan satu sampai dua, langkahkan kaki kiri ke depan, dua langkah. Hitungan tiga dan empat, ayunkan kedua tangan ke samping kanan, dua kali hitungan. Hitungan lima dan enam, mundurkan kaki kanan, dua langkah. Hitungan tujuh dan delapan, ayunkan kedua tangan ke samping kiri, dua kali hitungan. Lakukan pergantian dua kali delapan hitungan. Kombinasi gerak melangkah dan mengayunkan lengan dari samping ke depan. Langkah pertama, berdiri tegak, kedua lengan lurus ke bawah di samping tubuh. Hitungan satu, langkahkan kaki ke kanan, ikuti dengan meluruskan kedua lengan ke samping sejajar bahu. Hitungan dua, langkahkan kaki kiri ke depan, ikuti dengan ayunan, kedua lengan lurus ke depan, kemudian tepuk tangan. Hitungan tiga sampai delapan, gerakannya sama dengan gerakan pada hitungan satu dan dua. Akhiri dengan gerakan berdiri tegak, kedua lengan lurus ke bawah di samping tubuh. Itu adalah contoh gambar gerak melangkah dan mengayun lengan dari samping ke depan. Demikian materi senang irama yang Pak Isan sampaikan barusan ini tadi. Semoga bermanfaat bagi kelas enam semuanya. Jika ada kata-kata Pak Isan atau tulisan di PPT yang kurang berkenan atau salah, Pak Isan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kelas enam, seluruhnya tetap dijaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Jika keluar rumah dan bermain, jangan lupa menggunakan masker. Tetap rajin mencuci tangan, berolahraga, konsumsi makanan dan minuman yang berkisi. Tetap semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah. Kerjakan tugas latihan soal PJUK senang irama dengan teliti dan yang benar. Demikian pembelajaran PJUK hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.